Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 3 Bertemu kembali dengan Ustaz Ridho Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi Membandingkan dan mengurutkan pecahan Nah, kalau anak-anak kemarin sudah belajar tentang pecahan Maka hari ini kita coba untuk membandingkan dan mengurutkan pecahan Nah, anak-anak sebelum kita melakukan pembelajaran Anak-anak harus sudah menyiapkan buku catatan Agar apa? Agar nanti bisa coret-coret mencoba soal Nah, itu ya Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Baik, kita lanjutkan Membandingkan pecahan Nah, untuk membandingkan pecahan anak-anak itu diperlukan tanda Tandanya apa saja? Nah, ada tanda ini Ya, tanda ini Yang artinya kurang dari atau lebih kecil dari Ada juga tanda seperti ini Nah, tanda seperti ini artinya Lebih dari atau lebih besar dari Ya, kemudian ada tanda seperti ini Artinya sama dengan atau sama besar Nah, tanda-tanda ini harus anak-anak hafalkan Ya, karena untuk membandingkan pecahan Itu diperlukan tanda-tanda ini Baik, kita lanjutkan Nah, ini ada soal Coba anak-anak kerjakan Sepertiga Titik-titik-titik Dua per tiga Ayo Diisi tanda yang apa? Antara kurang dari, lebih besar dari, atau sama dengan Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini Yaitu Kita membuat garis bilangan dulu Ya, sudah pernah membuat garis bilangan Tentu anak-anak masih ingat Nah, untuk membuat garis bilangan seperti ini Kita lihat penyebutnya Ini penyebutnya kan tiga Yang ini penyebut Yang atas pembilang Nah, penyebutnya tiga Maka kita harus buat Tiga lompatan di sini ya Ini dari nol Mulai dari nol ya Satu Dua Tiga Nah, makanya anak-anak harus memberi tanda seperti ini ya Ini dari nol dulu Di sini satu atau tiga per tiga Nah, loncat satu Melancat dua Melancat tiga Maka di sini nilainya adalah satu per tiga Dan di sini adalah nilainya dua per tiga Semakin ke kiri Nilai bilangan semakin kecil Maka Semakin ke kanan Maka nilainya akan semakin besar Nah Ini ya diingat ya Perhatikan Satu per tiga kan di sebelah sini Ya, nilainya Kemudian dua per tiga Pertanyaannya adalah Seperti satu per tiga itu Titik-titik dua per tiga Maka satu per tiga Nilainya Lebih Kecil Dari Dua per tiga ya Karena satu per tiganya itu di sini Di sebelah kiri Nah Ini semakin Kiri semakin kecil Maka jawabannya adalah Seperti tiga Lebih kecil dari Dua per tiga Nah Contoh soal selanjutnya Ini anak-anak coba kerjakan Empat per lima Titik-titik Dua per lima Tandanya apa? Ayo Dicoba Apakah tandanya yang diisi Kurang dari Atau lebih dari Atau sama dengan Nah Kita coba bareng kerjakan ya Jadi yang pertama adalah Membuat Garis bilangan Ya Lihat penyebutnya ini Kalau ada lima Berarti loncat lima Ya Yang Ini nol Kita loncat lima Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Ini Satu Per lima Dua Per lima Tiga Per lima Empat Per lima Atau satu Ini lima Per lima Ingat Semakin ke kanan Nilainya semakin besar Semakin ke kiri Nilainya semakin Kecil Nah Pertanyaannya adalah Empat Per lima Titik-titik Dua per lima Empat per lima Di sini Ya Dua per lima Di sini Maka jawabannya adalah Empat Per lima Lebih Lebih Besar Dari Dua Per lima Nah Seperti ini Anak-anak ya Mudah sekali Nah Selanjutnya Kita coba lagi ya Kalau ini Penyebutnya Beda Ya Di sini Penyebutnya Dua Di sini Penyebutnya Tiga Wah Bagaimana caranya ya Tenang ya Langkah awal Adalah Membuat Garis bilangan Nah Ini perhatikan Anak-anak ya Jadi garis bilangan ini Ini punyanya Satu per dua Jadi kita lompat Dua kali ya Ini kita buat Titik Kita tulis nol ya Kita lompat Dua kali Satu Dua Nah Ya kita Kita tulis nol Disini Kita mulai dari Nol Satu Dua Satu Per dua Kemudian ada Dua per dua Atau dibaca Satu Kita buat lagi ya Kalau yang ini Punyanya Dua per tiga Nah Lihat penyebutnya Tiga Maka kita lompat Tiga kali ya Satu Dua Tiga Nah Seperti ini Nol Satu Per tiga Dua per tiga Dan Tiga per tiga Atau satu Nah Pertanyaannya adalah Satu per dua Ini titik-titik Dua per tiga Kalau satu per dua Ini disini Dua per tiganya disini Maka jawabannya adalah Ingat Kalau kesini semakin kecil Satu per dua Lebih Kecil dari Dua Per tiga Nah Seperti ini Anak ya Jadi kalau penyebutnya berbeda Anak-anak bisa membuat Dua garis bilangan Ini dipahami dulu Diperhatikan dulu ya Jika penyebutnya berbeda Anak-anak membuat Dua garis Gila Baik ya Berarti Mengerti Nah ini Kalau kita punya Tabel ya Tabel Garis bilangan pecahan Ya Jadi Ini dari setengah Ya Kemudian ada Sepertiga Dua per tiga Dan Bilangan pecahan lainnya Nah Anak-anak Ini untuk seletak Itu nilainya sama ya Satu per empat Itu nilainya sama dengan Dua per lapan Kemudian Satu per tiga Itu nilainya sama dengan Dua per enam Satu per dua Sama dengan Nilainya dengan Dua per empat Dua per enam Dan Dua per lapan Ini juga Dua per tiga Nilainya seletak Sama dengan Dua per enam Dan Tiga per empat Sama dengan Dua per lapan Nah kita coba Mengerjakan soal Nah ini Kalau ada soal seperti ini Satu per dua Titik-titik Dua per tiga Nah Ini kan sudah ada Garis bilangan Kita tidak usah Buat garis bilangan lagi Ayo Bisa dikerjakan ini ya Jadi Satu per dua Nilainya kan disini Ya Sedangkan Dua per tiga Nilainya disini Nah Kalau disini Nilainya semakin Kecil ya Kalau disini semakin besar Maka jawabannya adalah Satu per dua Lebih Kecil dari Dua per tiga Nah Seperti itu ya Mudah sekali kok Selanjutnya adalah Tiga per empat Titik-titik 6 per lapan Jadi tandanya adalah Tiga per empatnya disini 6 per delapannya disini Nah Ini kan seletak Anak-anak Jadi Nilainya adalah Sama Dengan Seperti itu ya Nah Demikian Pembelajaran hari ini Mudah sekali Anak-anak ya Nanti kalau ada pertanyaan Bisa Ditanyakan kepada Ustaz pengajarnya Baik Kita cukupkan Sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih